Sampai jumpa Seni merupakan satu buah kata yang seluruh orang yang dipastikan mengenalnya. Seni merupakan hasil ungkapan, rasa keindahan, sedih, gembira, dan lainnya. Yang wujudnya dapat berupa lukisan, pahatan, grafis, tari, dan musik. Dan berbicara tentang seni, Papua begitu banyak ragam kesenian yang ada pada masyarakat. Para pelaku seni pun selalu mempertahankan keaslian dan selalu melestarikan kesenian itu sendiri. Sanggar Nani Bili merupakan suatu wadah bagi para pelaku seni yang mempertahankan serta melestarikan kesenian. Berbagai ungkapan rasa selalu dituangkan dalam ungkapan tari pada Sanggar Nani Bili Kota Sorong, Papua Barat. Dan bagi Sanggar Nani Bili, seni merupakan warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah saudara yang kita berjumpa lagi di Sampai Sorong dengan tema lestarikan seni budaya Papua? Nah saudara kalau kita berbicara soal seni, Papua adalah seorang satu daerah yang betul-betul mempertahankan kesenian daerahnya. Dan salah satu Sanggar yang melestarikan kesenian daerahnya adalah Sanggar Nani Bili. Sekarang saya sudah berada bersama dengan darah sumber kita yang berasal dari Sanggar Nani Bili. Ada Kak Lelos, apa kabar Kak Lelos? Ada Kak Andre, dan juga Pak Aksinus. Ini kalau boleh tahu Kak Lelos sebagai apa, Kak Andre sebagai apa, dan Pak Aksinus sendiri sebagai apa? Kalau saya itu wasang kasihinan ya. Itu wasang kasihinan ya. Kalau saya nomor 2 ya, kewakil. Kewakilnya Pak Aksinus? Saya sebagai senior. Senior di Sanggar Nani Bili. Tapi lebih lama ya, dari Kak Lelos. Nah baik, sebelum saya mencari tahu tentang kapan Sanggar Nani Bili sendiri berdiri, saya ingin tahu bagaimana Pak Aksinus selaku senior dan juga orang ketua di Sanggar Nani Bili melihat kesenian daerah yang ada di Kota Sorong sendiri. Baik, untuk seni budaya yang ada di Kota Sorong. Perkembangan seni budaya yang ada di Kota Sorong sudah memulai dari tahun ke tahun, tidak terlalu lama, sampai sekarang. Apapun kejadian yang terjadi di seni budaya, kita ini selalu pelaku seni yang ada di Kota Sorong, yang sudah besar di sini dari masih kecil sampai besar yang saya bekerja pelaku. Sebenarnya, perhatian yang kurang ya. Perhatian yang kurang dari pemerintah, sehingga pelaku-pelaku seni yang pertamanya mereka menari, 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 menari lama-lama juga pasti stop. Pasti berhenti karena untuk hidup harus makan. Mereka harus makan. Kalau menari saja terus tidak dihargai, tidak dihormati, ya bagaimana mereka mau makan. Anak istri ada, kita kan berkembang, ada punya istri nanti, ya kita punya anak juga. Nah anak kita di butuh makan. Kalau kita cuma menari, menari tampil mungkin bisa dibilang setahun sekali, sebaliknya tampil terus untuk anak-anak istri. Lama-kelamaan, daripada itu, akhirnya mereka lebih cenderung mencari pekerjaan di luar. Akhirnya, kalau tidak ada regenerasi dari pelaku-pelaku seni, terutama seni budaya, akhirnya hilang dengan begitu saja. Terus kemudian saya, saya selalu pelaku biasa melaksanakan, melaksanakan festival tari-tari yang nari di Sorong Bupanda khususnya. Akhirnya, kita sendiri lelah. Kenapa kita lelah? Karena, kita yang mau buat, ini secara jiwa, karena kita orang seni, kita mau buat tari, mau buat festival itu, untuk bagaimana cara melalui tarikan budaya, seperti Tari Yosma, Tari Pancang, Tari Pergaulan, Tari Kriasi Baru. Tapi perhatian, untuk kita, sangat kurang. Kenapa saya bilang begitu? untuk satu izin saja, itu sangat sulit. Bagaimana yang lain-lain ada. Ijin apa, Nek Pak? Ijin untuk mau buat satu festival. Kita selalu, ya harus sampai kemana, harus kemana, harus kemana, di putar sana, di putar sini. Karena saya, saya sudah, sebagai pelaku, dan sudah berapa kali saya, dengan Al Mahum, dulu sebagai, ketua sanggar, sebelum, adik Nes, itu Al Mahum, dengan saya, sangat kental, gencar buat festival. Itu kami selalu seperti itu. Kami sangat mengalami kesulitan, dikenal apa-apa. Tapi kami tidak pernah mundur. Kami selalu, maju-maju, sampai, pada titik terakhir, yang kemarin, kami sudah-sudah capek. Jadi kami, regenerasinya ke, adik Neles, dan adik Neles, yang bilang, amin, saya sampai sekarang, bisa membuat sesuatu, untuk Papua Barat. Terutama, untuk seorang. Jadi sebenarnya, masyarakat itu peduli, terhadap pesenian daerah, cuma dukungan dari pemerintah, dengan hal-hal yang setelah, sama-tunya, hanya karena dengan izin, dipersulit seperti itu ya, seharusnya, mereka mendukung, karena ini merupakan, salah satu, bentuk warisan, dari budaya sendiri, karena ini merupakan, tarian seni, dari asli Papua ya. Baik, terima kasih Pak Aksimu, saya ke Taneles dulu. Taneles, kalau kita berbicara, soal sanggar Nani Bili, kapan terbentuk, sanggar Nani Bili ini sendiri? Ya, sanggar Nani Bili, terbentuk dari, tahun 1978, ke-1978, itu almarhum, yang pertama, ketua pertama, bapak saya sendiri, pilau pegangan sanggar Nani Bili, dari 1978, saya pada tahun 1999, pilau meninggal, nah, pilau meninggal, terus ada berapa lagi ganti, ada kekakus kosama, terus kekakus kosama, meninggal lagi, almarhum, terus itu lah, kekakus kosama, pindah di almarhum, kekakarin lagi, yang sudah almarhum, nah, sekarang saya yang keempat, yang jadi kita sanggar Nani Bili. Kalau boleh tahu, kenapa, sebenarnya, Pak Aksimus, kalau boleh tahu nih, kenapa sampai dulu, sampai membentuk sanggar Nani Bili, kebetulan Pak Aksimus juga teman dari, ketua ya dulu, bapak yang akan nyaris ini, seperti apa dulu, sampai ingin membentuk sanggar Nani Bili, ide dari siapa awalnya itu? Jadi, cerita sanggar Nani Bili, itu berawal dari, prafuka, jadi ada kegiatan prafuka dulu, almarhum, almarhum orang tuanya, Nani Bili sendiri, Bapak Eli, dari pramuka, dari kegiatan pramuka, akhirnya timbul, ayo kita buat, satu gerakan karir, pas di jambore, ikut-ikut-jambore, akhirnya timbul sanggar Nani Bili, hanya pulang ke Sorong, bentuklah sanggar Nani Bili, sampai sekarang ini, sudah dari generasi, jadi awalnya dari hobi juga ya? dari hobi, dari prosi, oke, baik, kalian sendiri melihat, untuk masuk ke sanggar Nani Bili itu, apakah hanya khusus, anak-anak muda, apakah dibatasi ukurnya seperti itu? ya, kami selalu menuju ke, yang baru, yang mau masuk, kita kasih bebas, mau umur berapa, mau agamanya apa, mau sebuahnya apa, kita tidak memilih di situ, ya bebas siapa-siapa dari, mau orang tua, mau ibu-ibu juga tidak apa-apa, kami terima juga di sanggar, oke, baik, Andri sendiri, sudah berapa lama, gabung di sanggar Nani Bili? kalau saya, dari, seputar 2006, 2006? iya, sama-sama ya dengan, sama-sama. jadi, bagaimana nih, antusias, para anggota, sampai mau, bergabung ke sanggar Nani Bili sendiri, dan sanggar Nani Bili, melihat, kesenian di, kota sorok sendiri, seperti apa, khususnya di daerah Papua? kalau, antusiasnya sih, ya banyak mbak, biasanya itu dari, sekolah-sekolah, sekolah-sekolah, sekarang ini, kita kerjasamanya itu dengan, SMK 1, terus, SMK 1, SMK 3, SMP Negeri 5, jadi anak-anaknya itu, jadi mereka, kepengen tahu saja, ini kok, Nani Bili kok nari-nari, dimana-mana, gitu, kita kepengen loh, seperti-seperti gitu, mereka datang, ada berapa, cuma kalian aja, di sanggar Nani Bili? kalau di Nani Bili, itu ada, taris, terus, senerat taris, lukis juga ada, musik ada, musik tradisi, jadi banyak mbak, itu dalam, satu minggu itu, berapa hari itu, kumpul-kumpulnya? tiap hari, 24 jam, iya, dan juga, mengisi acara-acara, apa saja, untuk sama ini? kalau, itu sebenarnya, tergantung dari, orang yang mau, pakai jasa kita, jadi misalnya, contoh, ada, apa, perusahaan ini, mau pembukaan, jadi tolong, mengisi, oke, kadang-kadang juga, dari, kemarin ini, seperti di Bayangkari, Bumbu Bayangkari, kita ngelatih lagi, di sana, lomba Bayangkari Hotel, yang di, Manokuari, mereka dapat juara dua, taris, terus, ada lagi, dari BPJS, kita ngelatih, begitu, kalau yang tadi, kerja sama, sama sekolah-sekolah itu, dibentuk ekstra, ekstra kuliah, kalau di SMK 1, setiap minggu, karena bertabrakan, dengan, kelas 1, dengan kelas 2, kelas 1, masuk siang, kalau tidak salah, kelas 2, masuk pagi, nah, tidak mungkin, kita gabung, siang pagi, makanya, kita ambil hari minggu, kumpul, semua di situ, latihan, dari jam 3, sampai jam 6, pulang, oke, kan, sendiri, kalau misalnya, untuk, pelatihnya sendiri, ada latihan khusus, atau gimana sih, di sana, lain-lain sendiri, kalau pelatih, kalau pelatih, saya sudah tidak bisa, melatih lagi, saya cuma, lihat saja, kalau kekurangan, baru saya bisa masuk, jadi, kalau pelatih-pelatih, dulu saya mantan, saya ajar, sampai sudah hebat-hebat, jadi, sekarang saya lepas, lagi melatih, jadi, ada generasi baru, yang nanti bisa jadi pelatih, kira-kira, sudah berapa generasi, enggak, dari tahun ke-70-an, banyak juga ya, banyak sekali, empat generasi, segenerasi ke-4, sudah sampai, ke, luar, Papua, tampilnya? sudah, kemarin, dimana, kalau boleh, kalau saya pertama, jadi ketua itu, 2012, eh, bulan Januari, tanggal 2, dipilih langsung, dari semua, dari albumi, sampai yang seniornya, itu semua, di Tanjung, kita bikin makan bersama, makan adat, langsung dipilih, segera adat di semua, jadi saya langsung dipilih, jadi ketua, yang keempat, setelah yang amaru mereka, nah terus, 2012 juga, langsung di, saya menguji, yang pertama, ke Amerika waktu itu, wow, sampai di Amerika ya, oke baik, saudara, kita akan balik lagi, untuk mengulik, lebih dalam lagi, seputar sanggah, Nandi Dili, yang masih mempertahankan, aslian dari tarian asli Papua, dan juga, musik asli Papua, tetap di Sapa Sorok, selamat menikmati, untuk menurutkan, lagi sampai jumpa, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.